Assalamualaikum Wr Wb Halo semuanya ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono Di channel saya STMobiTV Sore ini kita mau nge-review sebuah mobil Stok kita Jadi kalau beberapa Waktu yang lalu saya sudah informasikan mobilnya Tapi hari ini kita akan Detailin mobil yang Ready stok dari Tempat saya STMobiTV Nah mobilnya seperti apa Ini dia mobilnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Oke ini adalah Toyota Rush Tipenya G 2015 Matic Transmisi 1500cc Kondisinya seperti apa Kita langsung lanjut aja Kalau yang 2015 itu sudah fast lift Itu ada perbedaan dengan yang 2014 tentunya Mulai dari lampunya Grillnya Bumpernya ini ada beberapa detailnya Yang agak beda Ini kita jelasin ya Ini ada DLR nya disini Jadi ketika Kita hidupkan mesinnya Itu disini ada Nyalanya ya Kalau yang model lama Itu tidak ada Nyalanya Kita hidupkan lampunya Seperti ini Jadi kalau lampu kota hidup Disini ada Nyalanya DLR nya Sini juga nyala DLR nya Boklam nya masih Boklam biasa Standarnya dia memang pakai Boklam biasa Seperti ini ya Kalau mau yang diganti Boklam LED Bisa yang tiga warna Jadi bisa berubah-berubah Warna putih Warna kuning Warna agak kekuning-kuningan Itu bisa itu diganti Disini sudah pakai Proji ya Tapi dia Projinya masih pakai Hologen biasa Terus ini juga sama Hologen juga Ini boklamnya masih Boklam Hologen biasa Jadi belum ada Lampu-lampu LED Disini Kecuali cuma DLR nya Ada ini Ini ya Kanan kiri ada DLR nya Jadi lebih ganteng lah Pokoknya gitu Nah Yang perlu diketahui teman-teman Ini bentuknya memang Agak beda dengan Yang 2014 ya Lampunya ini Konstruksinya Dalamnya ada Kromnya Di dalam sini Nyambung ke Grill Sini Ya ini nyambung ke sini Tuh cakep Terus disini ada Plastik yang warnanya hitam Terus ada Sepion tanduk disini Nah sepion ini gunanya Sebenernya ketika kita belok Ketika kita Di jalan-jalan sempit Mundur itu Pengen ngeliat Ban sebelah depan Kiri Itu mentok Atau tidak bisa dilihat Dari sepion tanduknya ini Dan ini sudah bawaan Dari Dealernya Walaupun ini tipenya Tipe G Terus Upper Pender juga gede Ini mas Upper Pender disini ya Ini Upper Pendernya Gede-gede Sama lah Kalau Upper Pender Sama seperti yang Terios Atau Ras Yang Sebelumnya Ini ada Motif-motif Karbon Di Bumpernya Yang mana Motif karbon ini Bisa salah satunya Kalau kita garis-garis Pake tangan gini Dia Kayak Anti gores Tapi tidak Dengan benda tajam Tentunya Karena ini plastik Ya teman-teman Oke Disini ada Bumper Tapi ini nyatu Tapi biasa ya Bumper disini masih Satu warna Oke kita lanjut Ke bagian samping Ini mas Bagian samping Ini peleknya Modelnya Sudah model yang Kipas seperti ini Ini juga berbeda Bentuk dengan Ras yang Tahun 2014 Bannya ini Masih bawaan Dari dealernya ya 2000 Yang belakang itu 2015 Yang depannya 2017 Ini ada VVTI Kemudian ada Lampu sen Yang disepion Gede Lampunya Walaupun ini LED Tapi gede Lampunya Terus Ini Biasa Standarnya Ada Side kit Disini Terus Ada tambahan Disini Body kit Disini Walaupun Tipenya G Terus Berikutnya Lagi Talang air Sudah terpasang Ini talang air Punya Toyota Asli Nah ini Roof rack Asli Ini Dibaut Disininya Kalau asli Itu Bautan Jadi Kuat Disininya Jadi Kalau kita Kasih Roof rack Kemudian Ada Boknya Itu Kuat Dia Cuma Kekuatannya Itu Ada Batasnya Juga Mungkin Sekitar 50 Kilo Disini 20-50 Kilo Masih Kuat Dan Kalau ada Boknya Tentunya Kecepatan Di tol Dibatasi Jangan Sampai Kecepatan Maksimum Di tol Kalau Kecepatan 100 Maksimum Ya Mungkin 80 Karena Ada Boknya Di atas Itu Mempengaruhi Dari Handling Kendaraannya Kalau Kenceng Lanjut Kebelakang Mas Ini Lampu Belakang Juga Sudah Berbeda Oke Ini Lampunya Dia Pakai Lampu LED Disini Kemudian Lampu Sen Kemudian Lampu Mundurnya Itu Boklam Biasa Aja Ini Ada Berbedaan Bentuknya Sama Model Yang 2014 Jadi Kalau Model Ini Ditaruh 2014 Bisa Aja Model Lebih Keren Ini Karena Ini Putih Tapi Ada Untuk Tipe G Standar Kemudian Ada Wiper Belakang Tetap Defogger Belakang Ini Garis Di Kaca Tetap Terus Ada Antena Di Belakang Ada Wauser Di Belakang Tapi Minusnya Nggak Ada Spoilernya Nggak Ada Terus Selanjut Mumpung Kita Di Bagian Sini Kita Lihat Bagian Bagasinya Bagasinya Kalau Untuk Ras Ini Gede Teman Teman Gede Lampu Di Tengah Terus Dan Untuk Ras Ini Standarnya Itu Kalau Yang Belum Ultimo Itu Standarnya Adalah Dua Baris Nah Tiga Baris Ini Tambahan Ini Tambahan Tiga Baris Ini Tiga Baris Tambahan Tapi Tambahannya Belinya Di Toyota Waktu Itu Jadi Dia Kondisinya Bagus Disini Ada Headrest Jadi Ini Sudah Tiga Baris Tapi Bahan Sini Sama Bahan Sana Agak Sedikit Berbeda Warnanya Jadi Jadi Warna Baris Pertama Baris Kedua Baris Ketiga Ini Baris Ketiganya Hitam Polos Kalau Yang Satu Dan Kedua Itu Ada Motif Motif Nya Dikit Gitu Teman Teman Ini Sama Bisa Ditekuk Full Bisa Seperti Ini Kalau Ditekuk Juga Full Bisa Sini Jadi Kalau Teman Teman Nyari Ras Itu Standarnya Cuma Dua Baris Ini Dibelikan Yang Tambahannya Di Gle Tapi Ini Alhamdulillah Dibelikan Di Toyota Jadi Agak Bagus Konstruksinya Bentuknya Juga Bagus Ada Tambahan Juga Disini Dalamnya Ada Lampu Lampu Rem Nya Non-stop Lamp Ini Dari Dealernya Juga Ada Kalau Kita Rem Itu Pasti Ada Coba Kita Rem Oh Nyala Oke Itu Tadi Kita Sudah Ngomongin Bagian Bodinya Kurang Lebih Seperti Itu Nanti Kalau Pengen Teman Tanya Tanya Boleh Telepon Langsung Kita Sekarang Cek Bagian Mesin Kita Cek Bagian Mesin Nah Ini Bagian Mesin Dan Banyak Hal Yang Sudah Saya Ganti Di Bagian Mesin Dalam Artian Sudah Diremajakan Contoh Aki Aki Ini Kita Ganti Kemarin Bulan Satu Ini Bulan Tiga Jadi Karena Mobil Tupak Datang Ketempat Saya Itu Akinya Langsung Kita Ganti Baru Jadi Ini Akinya Baru Saya Ganti Disini Kemudian Panbell Sudah Ganti Walaupun Belum Pecah Pecah Kalau Mobil Ini Kilometernya 87.000an Kemarin Belum Pecah Tapi Ada Bunyi Ketika Pagi Hidupkan Kita Kita Ganti Panbell Baru Original Kemudian Ada Indikasi Baru Mau Rembes Akhirnya Kita Ganti Sil Kepar Palem Baru Jadi Biar Teman Teman Tidak Ada PR Perbaikan Makanya Kita Perbaiki Kemudian Olinya Juga Sudah Kita Ganti Baru Minyak Rem Nya Juga Sudah Panbell Baru Aki Baru Oli Garden Oli Tramisi Juga Baru Terus Kurang Apalagi Coba Nah Itu Teman Teman Kalau Saya Review Punya Orang Kadang Kadang Kita Cek Ini Kita Cek Juga Tidak Ada Kerak Tidak Ada Lumpur Sininya Aman Semua Aman Tidak Ada Kerak Lumpur Tidak Ada Hitam Hitam Jadi Mesinnya Aman Semua Soket Masih Dalam Kondisi Standar Belum Ada Tambah Tambahan Belum Ada Sambung Sambungan Belum Ada Yang Dicopot Masih Standar Semuanya Dan Tipe ABS Tipe G Ini Sudah ABS Ada Modul ABS Kemudian Ini Juga Masih Bawaan Standarnya Dari Dealernya Ininya Masih Ada Pullen Juga Masih Pakai Yang Merah Asli Dari Dealer Tidak Ada Bekas Nabrak Di Bagian Kap Mesin Baut Belum Pernah Bongkaran Kondisinya Memang Mobil Ini Saya Persiapkan Tanpa Ada APR Buat Teman Teman Semua Yang Mau Lebaran Nyari Mobil Tanpa Ada Raget Ini Ada Bagian Mesin Sudah Diperbaiki Kemudian Tramisi Garden Olienya Sudah Diganti Ganti Aki Sudah Baru Pan Baru Pokoknya Tinggal Jalan Garansi Lagi Kalau Jadi Saya Garansi 1 Bulan Full Atau Kalau Kilometer Saya Garansi Sekitar 5000 Kilometer Sampai Ganti Olie Berikutnya Karena Ini Ganti Olie 5000 Berikutnya Itu Saya Garansi Bagian Mesin Oke Sekarang Kita Lanjut Untuk Melakukan Tes Drap Sambil Kita Lihat Bagian Interior Dalam Yuk Mas Tes Drip Mas Oke Kita Pindah Di Dalam Ini Mobilnya Matic Sudah Ada Tombol Untuk Plus Dan Minus Di setirnya Ini sama Seperti Tipe TRD Walaupun Tipe G Tapi Bedanya Setirnya Belum Ada Kulit Kulit Yang TRD Ataupun Ultimo Sini Kulit Tapi Gampang Lupas Juga Ini Lebih Oke Sebenernya Ini Masih Jeruk Pol Sininya Masih Jeruk Pol Setirnya Jeruk Pol Pedal Remnya Masih Utuh Matic Handlenya Masih Joss Semuanya Head Unit Masih Standar Sekarang Kita Jalan Pakai Matic Pakai AC Nah Ini Teman Teman Ini Mobil Kalau Teman Teman Mau Tinggal Pakai Tinggal Jalan Kalau Ban Ini Masih Bawaan Yang 2 Tahun 2017 Masih Oke Bannya Masih Oke Cuma Memang Sedikit Tahunnya Agak Tua Tapi Kalau Ketebalannya Masih Oke Ini Saya Bawa Dari Jakarta Ke Sini Kecepatan 100 120 Itu Dengan Ban Ini Masih Oke Juga Tapi Kalau Teman Teman Pengen Nyaman Pengen Enak Bannya Dikanti Baru Pajeknya Bulan 6 Jadi Kalau Pajek Nanti Bisa Titip Kita Bantu Kita Pajekin Oke Ini Sambil Kita Jalan Kita Cek Metiknya Metiknya Masih Enak Otomatis Pintu Juga Masih Jalan Suspensinya Juga Oke Karena Kita Ini Jalannya Agak Keriting Ini Masih Enak Enak Aja Kita Hajar Tidak Ada Bunyi Glodok 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 Itu Gak Ada Remnya Juga Masih Oke Jadi Teman Teman Nanti Ketika Mau Beli Mobil Ini Boleh Test Drive Kita Mau Ke Gunung Mau Ngetes Kemana Kita Oke Kita Layani Dengan Baik Surat Buku Servis Ada STNK BBKB Ada Fakturnya Ada Kunci Serep Juga Ada Jadi Kunci Ada Dua Remot Ada Dua Gitu Kan Pokoknya Rengkap Ban Serep Ada Oke Sempet Juga Saya Bilang Ini Enak Kalau Buat Berburu Karena Matic Kita Nggak Cape Tinggal Ngegas 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 Tenaganya Mobil Ini Bagus Karena Kalau Saya Tes Di Jalan Tol Mobil Ini Kecepatan 100 Kilometer Perjam Itu Ya 3000 Lebih Dikit 3250 RPM Jalan Datar Matic Gak Nyampe 3500 Kayaknya Itu 100 Kilometer Perjam Masih Oke Tapi Jalan Datar Kalau Ngegas Beda Lagi Matic RPM Lebih Tinggi Lagi Matic Alhamdulillah Normal Asik Enak Tanpa Ragat Mobil Tinggal Pakai Tanpa Ragat Kalau Saya Bilang Tanpa Ragat Berarti Mobil Mesin Gitu Kan Termisi Gardar Itu Sudah Gak Perlu Ragat Lagi Kalau Interior Standar Terus Head Unit Standar Bawaan Dari Dealer Terus Yang Lain Masih Standar Bawaan Dealer Semua Tapi Kalau Teman Teman Mau Ngeragati Dalam Artian Upgrade Contoh Head Unit Mau Dibuat Android Ya Itu Sudah Beda Lagi Kita Nyarinya Mobil Yang Masih Standar Walaupun Second Masih Standar Nyarinya Sulit Yang Kondisinya Kayak Gini Dalam Artian Tidak Ada Apa Namanya Yang Bekas Tabrak Depan Belakang Gak Bekas Banjir Kayak Gitu Kan Nyarinya Sulit Terus Yang Kondisinya Masih Bagus Mesin Belum Acak Kacakan Kabel Kabel Belum Di Acak Kacakin Terus Sensor Sensor Masih Original Semua Nah Itu Kan Repot Nyarinya Yang Seperti Itu Teman Teman Ini Teman 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 Oke kita sudah jelaskan kondisinya Kita sudah test drive Jadi mobilnya tinggal pakai tanpa ada perbaikan lagi Dan saya garansi tentunya mulai dari surat-suratnya Mulai dari mesinnya dan kondisi yang lain-lain Sebelum nyeningan beli Kita sudah lakukan pemeriksaan, pengetesan Dan semuanya yang diperlukan untuk sebuah mobil second Yang digunakan di jalan raya Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen Langsung aja telepon di nomor telepon saya Langsung ke saya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax